Pemirsa date Pola Hirut, Polda, Jawa Timur, Meringku, seorang emak-emak merakit bondet atau bom ikan ilegal. Polisi juga menyita 3 kg bahan peledak serta 775 unit detonator sebagai barang bukti. Pelaku FR, 45 tahun, warga Nyemplak Rejo, peta Pasuruan ditangkap saat sedang merakit bom ikan di kamar kosnya di Kelurahan Wonerjo, Kecamatan Rumput, Kota Surabaya. Saat ditangkap, polisi menemukan bahan peledak berupa TNT seberat 3 kg, sumbu peledak sepanjang 30 meter, 14 buah TNT, blok 4200 casing detonator, 775 detonator siap pakai, belerang, serta potasium korat. Dari hasil pemeriksaan pelaku merakit bom ikan sesuai pesanan seseorang dari wilayah bombana di Sulawesi, Tenggara. Satu bom ikan dijual seharga 1.500.000 rupiah. Polisi juga menyebut, FR merupakan residivis dalam kasus yang sama. Pelaku bersama suaminya diketahui baru bebas dari hukuman 5 bulan penjara. Ini bahagian bahaya bagi masyarakat saya. Terima kasih. Dan di perolahan asik itu kalau kita mengetahui bosan itu berbatasan sama Sulawesi. Sementara untuk pedagangannya yang kita dapatkan, bosannya penjualannya pada Sulawesi. Ini sementara dalam proses penumpangan kepada pihak-pihak yang diduga sebagai penduduk maupun provinsi-provinsi yang dilayani oleh pesan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.